Aksi pencurian yang diduga dilakukan satu keluarga terjadi di sebuah toko furniture di Jalan Raya Rawakalong, Arenjaya, Kota Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku datang menggunakan mobil minibus tanpa pelat nomor polisi. Satu persatu para pelaku turun dari mobil dan masuk ke dalam toko. Mirisnya aksi pencurian ini juga melibatkan anak di bawah umur. Sebagian pelaku berpura-pura sebagai pembeli dengan mengalihkan perhatian karyawan toko. Sementara seorang bocah laki-laki dan perempuan mendekati laci penyimpanan uang dan mereka membawa kabur uang toko sebesar 4 juta rupiah. Menurut karyawan toko, pencurian itu terjadi pada sore hari. Saat itu korban sedang berjaga di depan toko, namun karena pelaku bertingkah sebagai pembeli, korban tidak curiga. Karyawan toko baru menyadari aksi pencurian itu saat akan menyetorkan uang ke pemilik toko. Uang yang dicuri berapa mas totalnya? 4 juta lebih pak. 4 juta lebih ya? Iya. Dia itu satu keluarga atau gimana sih mas kalau mas lihat? Kalau saya lihat sih satu keluarga itu dia, bersering saya rasa. Satu keluarga lah ya? Tadi berarti yang kemarin itu terdiri dari berapa pria dan berapa wanita mas? Kalau cewek itu kan dua, anak kecilnya dua. Ada satu bapak-bapak di mobil, dalam mobil, stand by. Korban pun berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan aksi pencurian tidak terjadi lagi di toko tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Atan untuk CSIR TV.